Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Halo guys, perenalkan nama saya Fatwasari Saya dari SMA 1 Pangkalan Lada Kirinya saya disini, saya akan menjelaskan tentang materi kepramukaan yaitu peta Di dalam materi kepramukaan ada 4 peta Yang pertama yaitu peta-pita Yang kedua peta lokasi Yang ketiga peta perjalanan Yang keempat peta lapangan Yang pertama yaitu peta-pita atau ribbon mark Disebut peta-pita karena kertas yang digunakan itu digulung seperti pita mesintik Bagaimana cara membuat peta-pita? Yang pertama-tama yaitu kertas digulung menggunakan sapul lidi yang agak besar ataupun sumpit mie Jika peta jauh, maka kertas yang digunakan diperbesar Hal-hal yang penting dan berguna dalam peta-pita yaitu Yang pertama Gapura Desa Yang kedua bangunan bersejarah Yang ketiga poin keruntungan Yang keempat kecamatan Yang kelima poskesmas Yang keenam kantor pos Dan lain-lainnya Tetapi ingat, tidak boleh mencantumkan nama-nama hal atau benda yang bersifat sementara Misalnya pedagang kaki lima, grobak dorong, dan mobil partir Cara membuat laporan peta-pita yaitu Yang pertama, kepada siapa laporan ditujukan Yang kedua, siapa yang membuat laporan Identitas harus lengkap Yang ketiga, keterangan atau data harus dibuat seperti tanggal pembuatan, cuaca, dan tempat Tahapan-tahapan membuat peta-pita yaitu Yang pertama, membuat kerangka peta-pita Yang kedua, menulis laporan dari bawah ke atas Yang ketiga, setiap berbelok Kita harus membuat garis pembatas Supaya mereka tahu kita mengubah atau mengganti arah Yang keempat, gambar-gambar atau medan yang berada di peta topografi Yang kelima, jika ada hal penting seperti bangunan ataupun halaman lain Yang keenam, mengukur jarak menggunakan langkah kaki ataupun tongkat ataupun kaksiran kita sendiri Di sini kita akan membuat peta-pita Rutan yang pertama yaitu nomor Yang kedua, waktu Yang ketiga, arah Yang keempat, jarak Yang kelima, keterangan kiri Yang keenam, kiri Yang ketujuh, kanan Yang keelapan, keterangan kanan Yang sembilan, keterangan Danto yang pertama yaitu selamat menikmati yang kedua yaitu tentang peta lokasi peta lokasi adalah peta yang menunjukkan suatu tempat, daerah ataupun medan ataupun bangunan peta tersebut harus dibuat sedemikian rupa karena pada gambar yang di atas itu harus menarah ke utara pada peta bumi perkemahan kita harus mencantumkan suatu nama tempat atau benda misalnya yang pertama batas-batas bumi perkemahan, yang kedua sumber air, yang ketiga keadaan tumbuh-tumbuhan yang keempat tempat-tempat penting seperti WC, kamar mandi, dan lapangan lupacara yang kelima tenda-tenda induk beserta keamanan dan kesehatan selamat menikmati yang ketiga yaitu tentang peta perjalanan peta perjalanan hampir sama dengan peta kita, tetapi cara menggambarnya sedikit berbeda pekerjaan dan cara-caranya hampir sama dengan cara membuat laporan peta-peta yang keempat yaitu peta lapangan peta lapangan adalah peta yang menggambarkan suatu luas dan tempat seperti bumi perkemahan, lapangan, dan lain-lainnya alat-alat yang digunakan untuk membuat peta lapangan yaitu yang pertama pensil, yang kedua garis, yang ketiga musul, yang keempat derajat, yang kelima kupu gambar, yang keenam ballpoint sekian dari saya semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh